Bupati Sanggau Bapak Paulo Sadi yang sapan akrabnya Pak PH ini kalau tribunus mendengar Pak PH itu Bapak Paulo Sadi ini kita akan menggali kisah sukses beliau dalam memimpin Kabupaten Sanggau ini awalnya pernah diragukan jadi Bupati tetapi setelah dalam perjalanan rupanya luar biasa karena Kabupaten Sanggau sejak beliau memimpin ini sudah tidak terhitung lagi penghargaan yang diraih cerita soal diragukan ini sebenarnya itu berawal dari mana Pak Bupati? Baik para tribunus yang saya banggakan sekali lagi saya senang bisa berada di sini untuk berbagi cerita dan untuk kita semua karena memang saya perjalanan karir saya dari awal sampai hari ini ya tidak mulus juga dan memang mungkin ya saya juga tidak pernah sangat-sangat bermimpi untuk bisa jadi Bupati karena dari latar belakang kemudian juga dari kehidupan seharian pada masa itu, masa dulu ya mungkin seperti apa sih jadi Bupati begitu kan nah saya sendiri ya awal-awal masih sekolah ya saya kalau latar belakang keluarga ya orang tua saya, ayah saya seorang PNS tapi sebelum menjadi PNS beliau termasuk salah satu kampung yang jarang orang merantau berani ke kota untuk mencoba di ranah pemerintah nah dan sampai hari ini catatan saya memang dari kampung Bapak saya ini ya paling tinggi mereka ada yang menjadi guru begitu nah waktu itu ya Bapak saya merantau ke Sanggau ya mungkin di tahun 68-69 begitu nah beliau memberanikan diri, ikut ada saudaranya kemudian akhirnya bisa jadi pembantu di sana-sini nah dia di tahun 73-74 itu baru diangkat menjadi PNS dengan dasar sekolah awalnya hanya sekolah dasar Bapak saya karena zaman itu masih mudah ya kan nah sehingga sampai pensiunnya hanya sampai ke golongan dua oh jadi sampai pensiun itu terakhir di golongan dua golongan dua, karena memang akhirnya hanya SMP kan Bapak ambil paket Bapak waktu zaman itu sudah terakhir-terakhir sehingga bisalah SMP dan penghargaan ketika pensiun saja pangkat menjadi 2B seperti itu nah kalau kehidupan orang ibu saya ya ibu rumah tangga saja ya kami punya 5 beradik, satu meninggal, tinggal kami berempat ya zaman itu sekolah saya cukup memberanikan diri saja keluar dari Sanggau saya sekolah ke sekolah pertanian menengah pertama di, eh sorry, menengah atas di Pontianak lalu pindah ke Singkawang dulu dikenal dengan SPP-SPMA bayangan saya soal pertanian juga zaman itu belum terlalu paham ya kan cuma ketika orang tua saya bilang mau nah kamu ke sekolah ke sekolah SPMA nah saya pikir oh ini sekolah yang lebih berbeda nih apa itu gitu kan akhirnya saya masuk kami hanya bertiga dari Sanggau teman saya karena waktu itu milik pemerintah provinsi ya sekolah ini dan kehidupan harian kami ya ya karena Bapak juga bukan orang yang seorang pejabat ya biasa saja tapi saya tahu beliau pekerja keras sehingga bisa menyekolahkan kami selain dia sebagai PNS dia juga bisa kerja membantu orang di paru waktu ya karena beliau pernah belajar juga soal mengukur tanah jadi itulah yang dilakukannya membantu orang sehingga dia dapat kerjaan dia bisa menambah penghasilannya nah kerja keras inilah yang menjadi pemaju bagi saya oke konon katanya orang tua ini kan hanya menyekolahkan sampai tingkat SD sampai SMA nah bagaimana ceritanya ini kan apakah waktu itu setelah tamat SMA langsung kuliah atau kerja dulu atau seperti apa ya saya dulu tuh Bapak saya semangat dia bilang kamu harus kuliah nah tapi saya tahu pasti Bapak sulit mengukur saya sehingga saya bilang oke saya ikut tes dan saya tahu saya tidak lulus ketika tes karena memang tapi akhirnya karena saya tidak lulus ya untuk saya bukan kebahagiaan tapi ada syukurnya juga karena saya tahu pasti Bapak saya sulit mengukur saya sehingga ya saya harus kuliah dalam hati saya saya akan menyenangkan orang tua dengan usaha saya nah ketika saya bisa bekerja nah saya bekerja akhirnya saya punya kesempatan untuk kuliah karena pada saat itu ada program dan juga sampai hari ini tentunya ada UT jadi saya bisa bekerja tapi sambil saya juga kuliah nah selesai di Universitas Terbuka saya lanjut ke S2 di Untan dan akhirnya bisa lah saya S2 dan itu akhirnya saya biaya sendiri sampai jumpa di Terima kasih.